Selamat hari, berbagai pihak menggelar vaksinasi massal untuk menjangkau masyarakat luas. Upaya menggenjot serbuan vaksinasi terus dilakukan bekerjasama dengan lintas sektoral Korkopimda di tingkat kota dan kecamatan, sehingga menuai hasil yang luar biasa. Seperti capaian vaksinasi di kota Pontianak sudah tercatat mencapai 58,92 persen atau 278 ribu jiwa untuk vaksin tahap pertama. Sementara vaksin tahap kedua lebih dari 41 persen atau mencapai 196 ribu jiwa yang sudah divaksin dosis kedua. Wakil wali kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kalau vaksinasi terus berjalan dengan lancar, dirinya yakin di akhir Oktober ini bisa tercapai 70 persen. Untuk itu, Bahasan mengajak masyarakat yang belum divaksin agar segera mendaftarkan diri untuk divaksin, baik di tempat-tempat vaksinasi massal maupun sentra-sentra vaksinasi di kota Pontianak. Untuk suplai vaksinasi ini, dikatakannya tidak ada persoalan, sebab pasokan suplai vaksin berjalan lancar. Misalkan, seiring perjalanan bapak COVID-19 sudah mulai sangat turun, sangat meredah, dan yang terpenting dari proses vaksinasi yang kami jalankan dari awal vaksinasi, dimulai vaksinasi sampai sekarang. Sementara salah satu peserta vaksinasi, Rizka, warga Kelurahan Tengah, merasa sangat terbantu dengan ada kegiatan vaksinasi massal COVID-19. Dengar Kelurahan Tengah, Binas Kesehatan Kota Pontianak bekerjasama dengan Polresta Pontianak Kota dan Kodim 1207BS di halaman Masjid Sirajul Islam. Persis di Jalan Merbeka, Gang Belibis, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota beberapa waktu lalu. Meski program vaksinasi massal telah gencar diselenggarakan pemerintah Kota Pontianak jauh-jauh hari lalu, namun Rizka mengaku belum sempat untuk mengikuti program tersebut. Rizka menjelaskan belum sempatnya itu, karena kan dia masih menyusui anaknya, sehingga agak merasa keselutan pergi kemana-mana. Lumayan membantu sih, karena kan saya masih menyusui di rumah, jadi itu untuk berjalan kemana-mana itu agak susah saja. Jadi kebetulan ada vaksin massal di daerah di sini, yaudah langsung di sini. Meski warga Kota Pontianak sudah lumayan banyak mengikuti vaksinasi COVID-19, tapi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan tetap meminta warganya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Olip Ari Pontipi memberi tekan.